Intro Ya teman-teman, balik lagi sama saya Dan disini saya kedatangan suatu produk dari Brika Yang dimana suatu gimbal Gimbal yang berbeda seperti di versi sebelumnya Kalau yang ini tersebut, dia ada perubahan sedikit lah Dan lebih important daripada yang sebelumnya Seperti contoh yang ada disini yang saya pegang Ini adalah Brika B-Steady XS2 Huruf 2 atau 2 ada di bagian samping sini Bukan di bagian depan sini Ya meskipun gak ada, gak masalah sih Tapi dari segi gambarnya, pasti tau lah Apa yang membedakan dari segi gimbal terbaru yang ada disini XS2 Seperti di fitur tambahannya Dia tuh ada LED light Supaya lebih bagus untuk pengambilan gambar pada saat malam hari Maupun ruangan kalian gelap Ya pastinya ada lampunya lah Lampu tambahan Yang udah include di bagian dalam sini Kurang lebihnya seperti itu Dan apakah disini worth it atau tidak? Diharkanya di Rp950.000 Kita lihat saja di sini dari segi reviewnya Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apakah spesifikasi yang ada disini Dan juga fiturnya maupun review yang lainnya Jangan lupa klik subscribe pada momen pocokan bawah Tinggal tip-tik seperti itu Lanjut, yang pertama dari segi packagingnya Ini sangat bagus Jadi kasihnya Brika lah Seperti di produk-produk yang sebelumnya juga sama ya Produknya ada di B-Steady Q maupun di B-Steady Go Jadi itu sama dari segi produknya Dan khusus di packaging Sangat menarik sekali Dan juga ada spesifikasi di bagian belakang sini Dan sebelum itu Sebelum saya jelaskan apakah spesifikasi yang ada disini Kita buka dulu dari segi ini Isinya apa aja Pembukanya sangat simpel sekali Disini ada magnetnya Tinggal dibuka Ini isinya Disini ada kertas manualnya sih Coba aku buka dulu ya Tersebut ini Ada garansinya dari Brika Selama 1 tahun Dari PT Harmony Talenta Arta Media Sebenarnya yang ada disini Tulisannya Ini worth it Garansi 1 tahun jelas Dan juga resmi Serta disini ada buku petunjuknya Diberikat disini Ada buku semua Ada tulisannya maupun keterangannya Sangat komplit Jadi Kalau kalian bingung silahkan cek aja Di bagian sini Dan selanjutnya Untuk yang ada disini Dia itu ada Gimbalnya Serta ada standnya Serta ada USB Type-C Untuk charger Dan juga ada punch-nya Atau tas gimbalnya Kita ambil dari segi tas yang ada disini Ini ya Dia itu kecil Gimbalnya pun juga kecil Maka dari itu bisa dibawa kemana-mana Dari segi gimbal yang ada disini Kita ambil dulu Gimbalnya Bentar Ini Dan disini ada standnya juga Serta disini ada kabel USB Type-C Kita kosong ya Gue kasih sini dulu Biar gak rame banget Dan yang beda dari segi ini Ada LED-nya Bisa kalian pasang di bagian atas sini ya Tapi ini belum saya buka ya Ini masih dalam pelipatannya Jadi kalau di bagian mana-mana Dia itu sangat simpel sekali Serta beratnya Cuma di 200 gram-an Atau lebih tepatnya Di 259 gram Jadi ringan lah Bisa dikantongi Bisa dikasih tas Maupun yang lainnya Karena dia tersebut ini kecil Dan simpel lah Serta ada tripod-nya Bisa dipasang disini Langsung dipasang aja Diputar Dan lalu dibuka Seperti ini Dan disini ada Kabel Untuk charger-nya Dia itu support USB Type-C Bagus sih Untuk yang ada disini Kita juga disini LED-nya Dia itu ada 10 level pencahayaan Kita akan bahas nanti Kita akan urutkan dulu lah Dari segi spesifikasi Yang ada di bagian sini dulu Di bagian belakang sini ya Untuk yang ada disini Beratnya di 259 gram Terbilang ini ringan Serta dimensinya yang paling tinggi Di 179 mm Atau di 17,9 cm lah Atau di beratkan 18 cm untuk tingginya Dan juga disini baterainya Di 2000 mAh Dan kalau saya lihat Di spesifikasinya Dia itu aktu sampai Di 8 jaman Memakai gimbal ini Pada saat posisi hidup Jadi sangat lama sekali sih Di 8 jam Ini worth it Serta disini Dia itu Maksimal untuk HP Yang kalian pakai Di 208 program Kalau HP rata-rata Dia itu di 200 gram Paling motok di 220 Sampai di 230 Tapi kalau yang ini Di 280 gram Jadi rata-rata Semua itu bisa Untuk HP Dan juga disini Menggunakan bluetooth Versi 4.2 Dan juga panning Titling Rolling Dia itu cuma support Di 320 derajat Tidak bisa di 360 derajat Karena dia itu terbatas Di bagian sini ya Dia itu mentok Di 320 derajat Tidak bisa berputar Di 360 derajat Tidak masalah Untuk yang itu Ini sudah bagus Serta support device-nya Dia itu di iPhone Bisa Maupun di Android Jadi universal lah Bisa di semua HP Serta untuk yang ada disini Untuk tambahannya Untuk lightningnya Dia itu cuma 16 gram Tapi yang kecil Dan juga baterai Yang di 300 mAh Serta memiliki Tiga versi warna Atau saya jelaskan langsung aja Seperti contoh yang ada disini Dia itu kita hidupkan Dari segi Tombol power Ditekan aja Selama Beberapa detik Dan dia akan hidup Ini ya Ini ada tiga versi warna Yang pertama ini berwarna putih Kalau kalian tekan lagi Di bagian mode Kalian klik Dia itu berwarna ke warm Dan lalu mode yang ketiga Di bagian sini Tinggal klik aja Dia itu ada natural white Seperti contoh yang ada disini Sangat menarik sekali Ada tiga mode Seperti contoh yang ada disini Pertama saya ulangi Satu Berwarna putih Dua Warm Yang ketiga Natural white Seperti contoh yang ada disini Sangat menarik sekali Dan juga tambahan Dari segi level Yang ada disini Ada sepuluh level Untuk pencahayaannya Dan kita coba Dari segi level-levelnya Yang pertama ini Level pertama ya Dia itu tidak terlalu terang Tapi masih kelihatan Dari segi lampunya Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10 Ini udah maksimal Sangat Ceras sekali Dari segi lampu LED nya Kurang lebihnya Seperti itu Dari segi fitur Yang ada disini Aku matiin dulu Tinggal klik aja Sama seperti Di awal menghidupkannya Dan seperti itu Persesifikasinya Dan disini Untuk gimbalnya Kita akan buka dulu Sangat gampang sekali Tinggal kalian tarik Seperti contoh yang ada disini Dan yang penting-penting Kalau sudah kalian paskan Jangan lupa Dikencangkan Di bagian pojok sini Supaya tidak kemana-mana Kalau sudah kencang Ya aman sih Dikunci knobnya Untuk nama yang ada disini Dan juga di bagian samping sini Ada tombol power Dan juga ada tombol model Jadi itu menjadi satu Dan juga di bagian bawahnya Ada USB Type-C Untuk charger-nya Serta di bagian sini Jadi ada Kontrollernya Di bagian atas sini Serta ada Tombol untuk switch foto Maupun video Serta disini Untuk portrait Maupun landscape Dan di bagian atas sini Ada model-modelnya Semua Sudah ada di bagian Dalam sini sih Untuk keterangan Model-modelnya Seperti contoh yang ada disini Ada pen follow Antik follow Al lock Dan juga disini ada POV Al follow Di setting melalui Tombol di bagian samping sini Di model Nanti saya akan jelaskan Satu-satu Dan juga disini ada tombol T maupun W Ini untuk zoom in Zoom out Pada saat di aplikasi Berikanya Kurang lebih seperti itu Terus ke penjelasan dari saya Untuk aplikasinya Tinggal anda download aja Di bagian samping sini Ada barcode-nya Tinggal di scan Atau tidak cari saja Di Google Play Store Maupun di App Store Namanya adalah Berika Base TGQ Sama seperti yang serinya ini ya Base TGQ Dia itu bisa Untuk kedua software-nya Kurang lebihnya seperti itu Untuk pemasangannya Seperti contoh yang ada disini Tinggal kalian pasangkan aja disini Sama seperti gimbal pada umumnya Dipasang di bagian tengah Lalu dikencangkan Dan lalu diseimbangkan Dan lalu dikunci dulu Supaya lebih kencang Dan tidak kemana-mana Lalu supaya lebih keras Dan juga di bagian sini Tinggal dipaskan kanan-kiri Supaya lebih bagus Dan juga stabil Untuk kameranya Ini sudah pas ya Dan lalu dihidupkan Di tombol bagian samping sini Diklik agak lama Dan dia sudah otomatis jadi Ini ya Ini adalah gimbalnya Untuk penampakannya lah Seperti yang Anda lihat disini Sangat menarik sekali Dari kecil dan juga simple Dan juga gak usah berlama-lama Kita rajin saja Untuk mereview dari segi gimbalnya Kalau menggunakan Tanpa gimbal Maupun memakai ini Gimbal Base TGX-S2 Dari segi perekaman video Seperti contoh yang ada disini Ini perbandingannya Dan kalau saat itu Lebih bagus kalau memakai Gimbal yang ada disini Ya pastinya lah Daripada yang menggunakan HP Pasti akan kalah Dan juga lebih sempur Menggunakan gimbal Seperti contoh yang ada disini Base TGX-S2 Lanjut dari segi LED Yang ada disini Dari segi pengujiannya Kita akan tes Dari segi foto Maupun video Tapi dalam keadaan posisi Di ruangan yang kurang cahaya Seperti contoh yang ada disini Untuk penampakannya Dari segi perbandingannya Dan lanjut ke reviewnya Kalau tanpa lampu Di bagian sini Ruangan sini Meskipun di bagian ruangan situ Dia tutup lampunya Tapi gak masalah Kita coba Kalau tanpa lampu Seperti contoh yang ada disini Untuk penampakannya Ya terbilang gelap lah Gelap Dan kalau kita coba Untuk menyerangkan lampu Di bagian fitur yang ada disini Kita coba dulu Ini yang level 10 Ya sangat jelas sekali sih Kelihatan ya Muka saya Berbeda di sebelumnya Dan kalau kita coba ke level 5 Kalau level 10 tersebut Dia itu sangat jelas sekali ya 1, 2, 3, 4, 5 Ini level 5 nya Ya udah bagus sih Kalau ingin lebih cerah lagi Ke level 10 Seperti contoh yang tadi Kalau misal di level 1 Kita cek Ini level 1 nya Hmm Emang kurang terang sih Maksudnya agak terang sedikit ya Tapi lebih bagus ke level 5 Kalau gak di level 5 ke atas Seperti contoh yang ada disini Ini level ya berapa lah Di atas 5 untuk yang ini levelnya Hmm Kelihatan jelas sekali Dan lanjut dari segi pengujian Trackingnya Untuk mengaktifkan tracking Silahkan cek ke Aplikasinya di Base DaddyQ Di bagian settingannya Ada 2 tipe Untuk tracking Orang atau objek Dan seperti ini dari segi pengujiannya Dan selanjutnya dari segi Auto switch nya Seperti contoh yang ada disini Dia tuh bisa di klik Mengganti foto maupun video Tinggal di klik aja Di bagian sini ya Diklik 2 kali Oh iya Ada juga tambahan ya Untuk landscape maupun portrait Tinggal klik aja di bagian samping sini Atau tombolnya Seperti contoh yang ada disini Gambarannya Tinggal anda klik Dia akan berubah otomatis Di portrait maupun di landscape Lanjut ke pengujian Yang ada disini Modo-modo nya Yang pertama ada Pan follow Pan until follow All lock Dan juga POV Atau all follow Yang pertama dari segi Pan follow Dan juga pan until follow Dia tuh hampir-hampir sama sih Untuk yang ada disini Jadi gak kerasa Untuk perbedaannya Kalau saya coba sendiri Tapi kita akan skip Kita tes yang All lock Ganggang gimbal nya Dia tuh tidak akan berubah Dari segi fokus nya Seperti contoh yang ada disini Dan lalu yang terakhir Dan lalu yang terakhir dari segi pengujian POV Atau al follow Dan dia tuh bisa bebas Mengambil gambar Sesuai keinginan kalian Dari segi sudut pandang Yang bebas Dengan kebebasan gerakan T 360 derajat Ya bergerak bebas Seperti contoh yang ada disini Kurang lebih banyak seperti itu Lanjut ke moment mode Untuk moment mode yang ada disini Ada banyak fitur Seperti contoh disini Gambarannya Atau screenshotannya Dia tuh ada auto inception Mode auto kalibrasi Panorama Time lapse Real time beauty mode Maupun dolly zoom Dan juga ada clone juga Tapi yang pertama kita atas Dari segi inception dulu Seperti contoh yang ada disini Untuk gambarannya Inception Dan lalu yang kedua Ada clone mode Ya dimana fitur ini Cuma support di foto Dan seperti ini Untuk hasil fotonya Ada 2 diriku Di bagian foto ini Kalaupun 3 juga bisa sih Tapi saya tuh menangkapnya Cuma 2 aja Untuk foto yang ada disini Saya tes Lalu yang ketiga Ada fantastic rotation Seperti contoh yang ada disini Untuk pengujiannya Dan selanjutnya Dia tuh ada dolly zoom Maupun ada Smart dolly zoom Kalau contohnya Seperti contoh yang ada disini Hampir yang bersama Untuk yang ada disitu Dan yang terakhir Untuk tambahan Dari segi pengujian Raindrop control Seperti contoh yang ada disini Untuk pengujiannya Sangat lucu sih Dari segi fiturnya Jadi dimana Kayak ada watermark Air hujan Nah Seperti contoh yang ada disini Untuk hasilnya Dan kurang lebihnya Seperti itu sih Meskipun ada banyak fitur ya Tapi intinya Untuk fitur yang ada disini Di moment mode Dia tuh komplit banget Jadi sangat worth it sekali sih Di fitur yang ada disini Dan kurang lebihnya seperti itu Dan saya jelaskan Apa aja semua yang ada disini Semua pun dari segi pengujiannya Dan apakah ini worth it Atau tidak Di harga Rp 950.000 Terbilang ini worth it lah Dan apalagi yang paling menarik Dari segi fitur yang ada disini Dia tuh LED-nya sangat cakep Tinggal dipasang di bagian sini aja Udah ada magnetnya Dan juga bisa dilatur Dari segi warnanya Ada tiga tipe Serta di level penjayaannya Sampai di level 10 Dan di atur ringan Bisa dibawa kemana-mana Serta ada buku penunjuknya Semua Dan kurang lebihnya Seperti itu aja Dari segi penjelasan dari saya Untuk Brikabist Serta ada di XS2 Dan kalau semisal kalian berminat Silahkan beli aja Linknya ada di deskripsi Untuk yang ini Itu aja dari saya Terima kasih sudah menonton Dan juga jangan lupa Like dan subscribe Serta nantikan video lainnya Menjadi review-review Papat PC Sebagai contoh yang ada disini Meskipun ini part HP ya Tapi yang mendukung lah Untuk yang ada disini Dan juga yang lainnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton